Ya, baik sudah jam 1 ini Bapak Ibu Sudah hadir bersama Bapak Ibu yang lain Ada 107 orang Dengan 7 panelis ya Dan sudah hadir di room ini Pemateri yaitu Pak Sofa Sofiana dari Unpam ya Serta moderator nanti Bu Faiko Ya, ini sudah jam 13.00 ya Saya selaku host Nanti mungkin akan Mengawal sebentar Untuk beberapa hal yang Berkaitan dengan sesi yang kemarin ya Oke, bisa kita mulai ya Bapak Ibu ya Ya, oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Tuhan Maha Esa Alhamdulillah kita sudah bisa hadir lagi di sesi kedua Di VKON pelatihan virtual desain PJJ menyingkapi COVID-19 ini Sudah hadir di room ini 112 peserta dengan 7 panelis Nah, di sesi ini nanti kita akan masuk ke sesi kedua Di VKON Webex 4 Mei, tanggal 4 Mei Ya, jam 1 sampai dengan jam 3 nanti Sudah ada pemateri kita Yang sudah hadir Pak Sofa Sofiana M.com M.O.S.M.C.E. dari Universitas Pamulang Ya, dan moderator kita Bu Faikoh Fakih Ya, disitu sudah hadir juga Nah, nanti saya selaku host ya Nanti akan menyampaikan sedikit dulu Mungkin pembahasan kemarin Karena di sesi ini Masih hadir juga Pemateri kita yang kemarin Pak Aksiadi ya Yang mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu Yang masih merasa kesulitan Di Google Classroomnya ya Kemarin, materi kemarin gitu Oke, mungkin kita mulai dulu Untuk sesi yang sebelum masuk ke sesi kedua Untuk pembahasan yang kemarin Silahkan mungkin ada yang Perlu dibahas sedikit Oh iya, saya mau tampilkan dulu ya Nah, ini Ya, terlihat ya Ini sudah terlihat disini ada 3 kelas ya Kalau dilihat ini ada 3 kelas Di kelas A, kelas B, dan kelas C Bapak Ibu yang sudah tergabung di kelas A, B, dan C Untuk desain PJJ ini Kalau kita lihat sudah ada 83 orang Di kelas A Lalu 70 orang di kelas B, dan 87 orang di kelas C Dimana masing-masing kelas juga Sudah ada tugasnya Nah, ini sudah Bapak Ibu sudah Banyak ya Yang Nah, ini sudah ada 64 orang yang sudah menyelesaikan Dan sudah dinilai di kelas A ini Ada satu yang belum Ini masih Masih berlangsung Ya Tingkat waktunya ini Batasnya jam 11.59 hari ini Jadi Mohon 18 orang yang belum bisa mengumpulkan Bisa Segera mengumpulkan Karena nanti hari ini Pasti akan ada tugas baru lagi Di sesi kedua Berikutnya untuk yang Kelas B Ya, di kelas B ini Sudah ada sekitar 53 orang yang sudah mengumpulkan Ya, 14 orang lagi belum 3 orang lagi sedang Dinilai Dan untuk di kelas C Kita lihat Ada Ya, sudah ada 50 ya 14 orang lagi belum mengumpulkan 23 orang lagi belum dinilai Gitu Oke Nah, ini Ini Sudah Bisa Memwakili bahwa Bapak-Bapak Ibu yang tergabung di kelas A B ataupun C ini Sudah Ya Sekian persennya sudah Mampu untuk Menyelesaikan tugas yang ada di Work Classroom Tapi pasti mungkin masih ada Pertanyaan-pertanyaan gitu ya Yang perlu Disampaikan Nah, itu silakan saja nanti Bapak-Ibu Untuk bisa Bertanya Ini Saya kasih Mungkin Kita kasih waktu 5-10 menit mungkin ya Oke Silakan Bapak-Ibu yang Mau Perlu Mempertanyakan lagi Untuk Sesi yang kemarin Mumpung ada Pak Adi Disini Ini ada Pak Pak Susanti Sutrisno Ini Pak Bapak atau Ibu Ini Pak Bapak atau Ibu Susanti Sutrisno Sudah Sudah saya Nyalakan Mic-nya Tapi belum Belum bisa Bertanya Oke Ini ada juga yang Mengancukan tangan Disana ada Bu Retno Ariani Halo Bu Retno Ariani Ada yang perlu Disampaikan Atau ditanyakan Untuk yang Materi kemarin Bu Silakan Terima kasih Kemarin Saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Langsung Terima kasih Tidak pakai Oh tidak pakai Kedok dulu ya Dokumen dulu ya Oh iya Tidak apa-apa Sudah dinilai Tapi kan Bu Sudah Berarti Untuk Pengumpulan tugas Pengerjaan tugas Tidak ada kesulitan ya Bu Oke Ya Baik Terima kasih Ibu Ini ada Pak Seno Supantara Halo Halo Pak Seno Supantara Ini matikan lagi Ada Halo Assalamualaikum Ya Qumsalam Silakan Pak Mungkin ada yang disampaikan Untuk materi Google Classroom Yang kemarin Silakan Iya Yang penting Masih Itu Mengenai Penunggasan Penunggasan Itu kan Berarti Penunggasan Macem Itu ya Artinya Kalau Kalau Saya kan Ambil Yang Permanja Yang paling Sederhana Itu Kuis Jadi Itu pun Soalnya Hanya Seperti 5 Kalau langsung Dikonfer Dari Word Atau Dari Excel Itu bisa Tidak 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 Mungkin Pak Adi Bisa Sambil Bantu Dijawab Silakan Pak Adi Pak Adi Pak Adi Pak Seno Oke Pak Seno Selamat Siapa Jadi Gimana Tidak Menanya Menanya Gitu Pak Kalau Oh Ya Mungkin Karena Dia kan Sistemnya Buat Kalau Di Dalam Ini Ya Betul Ya Kalau Untuk Yang Tambahan Saja Ya Kalau Untuk Itu Bisa Menggunakan Film Nanti Kalau Mau Meng Convert Dari Word Ke Kuis Yang Yang Lebih Banyak Gitu Ya Jadi Pastikan Punya Beberapa Soal Yang Ada Di Word Nanti Bisa Dicopy Paste Ke Google Form Nah Untuk Google Form Nanti Ada Di Sesi Yang Setelah Ini Gitu Ya Mungkin Itu Ya Pak Seno Ya Sama Pak Rofik Ya Nanti Dengan Saya Juga Oke Gitu Ya Pak Seno Ya Oke Nah Ini Di kolom Chat Ada Bertanya Kalau Kita Lihat Ini Untuk Sesi Google Classroom Oh Ini Ada Yang Mau Bertanya Langsung Pak Arief Wahyu Sebelumnya Ini Untuk Ada Yang Bertanya Di Kolom Chat Kalau Membuat Soal Menggunakan Dari Bu Nur Baity Kalau Membuat Soal Menggunakan Google Form Dari Classroom Bagaimana Memasukkan Nilai Kenilai Di Google Classroom Ya Gimana Pak Adi Setelah Saya Langsung Otomatis Ya Biasanya Langsung Otomatis Bu Ada Di Nilainya Langsung Set Nilainya Di Quiz Karena Memang Dia Langsung Menggunakan Email Jadi Kalau Email Yang Sama Langsung Dia Masuk Ke Google Classroom Ya Pak Adi Ini Ada Juga Bertanya Apakah Ada Batasan Jumlah Google Classroom Yang Di Ikuti Tiap Akun Ada Batasan Gak Pak Adi Untuk Membuat Class Di Google Classroom Belum Ada Sampai Sampai Seribu Boleh Gitu Ya Bisa Sampai Terus Ini Kemarin Ini Saya Lupa Yang Kemarin Ada Bertanya Untuk Meng-copy Kelas Ya Pak Di Disini Kan Ini Saya Contohkan Di Google Classroom Yang Saya Punya Ini Bapak Ibu Buat Buat Kelas Disini Ada Titik Tiga Disini Yang Bapak Klik Lalu Ada Tesan Kopi Nah Ini Nanti Bisa Dikopi Menjadi Kelas Yang Baru Dengan Konten Yang Sama Itu Itu Mungkin Bisa Bisa Diambil Jadi Kalau Misalkan Ini Kayak Kelas C Ini Saya Copy Nanti Bisa Jadi Ada Ini Bisa Jadi Ada Apa Double Dua Dua Kelas Tapi Ini Hanya Berlaku Untuk Kelas Yang Kita Buat Kalau Untuk Kelas Yang Kita Ikuti Tidak Akan Ada Ini Contohnya Saya Mengikuti Kelas Info GTK Disini Ini Tidak Ada Tidak Ada Menu Copy Kelas Yang Kita Buat Nanti Bisa Dicopy Karena Kelas Ini Pun Sebenernya Akan Berkorespondensi Dengan Google Drive Satu Kelas Ini Sebenernya Satu Folder Di Google Drive Nanti Lebih Banyak Google Drive Akan Dibahas Oleh Pak Sofa Oke 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 Baik Mungkin Itu Dulu Bapak Ibu Untuk Pembahasan Yang Google Classroom Nah Karena Lebih Sekarang Sudah Mengerucut Lagi Nanti Ke Materi Yang Di Google Drive Jadi Saya Selaku Was Akan Memberikan Langsung Ke Moderator Kali Ini Moderator Akan Disampaikan Oleh Bu Faiko Dipersilakan Bu Faiko Baik Terima Kasih Waktunya Selamat Siang Selamat Siap Terang Untuk Anda Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelumnya Terima kasih Kepada Bapak Rinjak Yang Sudah Memperkerankan Saya Untuk Membantu Penggiatan Pada Kesempatan Pelatihan Sektual Untuk Menikapi PJJ COVID-19 Yang Diselenggarakan Oleh Kini Tenggerang Selatan Seperti Yang Kita Ketahui Tema Kali Ini Yaitu Tentang Pertama Bull Drive Ada Padlet Kemudian Ada Mentimeter Matur Kita Layak Persyukur Karena Kita Meskipun Dalam Kondisi COVID-19 Ini Kita Masih Bersama Sama Belajar Dan Menimba Ilmu Tentang Cara Bagaimana Mudahnya Google Drive Kemudian Padet Dan Mentimeter Ini Yang Dalam Hal ini Secara Virtual Kita Akan Langsung Menimbanya Oleh Makar Kita Dari Satu Desen Penimpa Setahul Mulang Yaitu Bapak Bapak Sofiana M.Pom Dan M.O.S. M.P.E. Bapak Bapak Sofiana Selain Dari Reset Pak Mulang Saya Akan Menyampaikan Selain Profile Beliau Dimana Beliau Adalah Penang Lengkapnya Yang Sudah Saya Sampaikan Sofiana Belahnya Sampai Ada Tiga Banyak Sali Dan Beliau Dulus Bunyi Berdek Dari Bukti Mulia Tahun 2013 Dan Saat Ini Beliau Menjadi Salah Satu Dosen Di Universitas Pemulang Dan Buru SMK Padilah Sangarang Selatan Dan Juga Asesor Konsultan Sertifikat Komputer Badan Nasional Sertifitasi Profesi Jakarta Yang Insya Allah Saya Duk Ya Dalam Dalam Ini Beliau Juga Pengampu Bidang Komputer Mana Software Engineering Dan E-Learning Sertifikasi Internasional Yang Sudah Dimiliki Beliau Yaitu Microsoft Office Specialist Dan Microsoft Dan Microsoft Sertif Pemulang Sertifikat Educator Standar UNESCO Jadi Insya Allah Pada kesempatan Siang hari ini Bapak Ibu Guru Semua Yang Ada Di Pusantara Ya Yang Pada kesempatan Siang hari ini Kita Sama-sama Belajar Bersama Melalui Pertual Yang Insya Allah Penuh Baraka Dan Bermanfaat Ini Ya Dengan Hikmat Dan Sungguh Sungguh Namun Sebelumnya Saya Akan Sampaikan Nanti Pada Saat Mbak Menyampaikan Atau Pertanyaan Akan Saya Senang Pemulang Dator Akan Mengecek Dari Set Yang Sudah Ada Di Rumi Mungkin Ini Saja Kami Bersilakan Kepada Pak Sofa Dan Juga Waktu Dan Tempatnya Ya Silahkan Terima kasih Ibu Iko Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu Di Sengguh Alhamdulillah Kita Sudah Masuk Pada Program BGG Yang Desi Kedua Di Layak Saya Sudah Terlihat 155 Dan Saya Mohon Ijin Bapak Ibu Untuk Memberikan Materi Yang Mengenai Google Dan Saya Mohon Akses Pak Dijat Untuk Bisa Share Tadi Sudah Bapak Ibu Bertanya Mengenai Google Classroom Ya Silahkan Pak Terima kasih Pak Dijat Sekarang Kita Akan Masuk Kepada Google Drive Dan Juga Ada Beberapa Teri Yang Terlalu Memperkaya Program BGG Kita Nah Ini Lebih Sepatnya Ke Arah Ketujur Kolaboratif Learning Isi Google Dan Pagi Tadi Sudah Disampaikan Juga Bahwa Saya Menjulah Sudah Lulus Untuk Pedagogi Standar MISCO Hanya Ada MC Microsoft Certified Bapak Ibu Juga Bisa Menambahkan Itu Melalui Ujian Resmi Dari Microsoft Baik Saya Mulai Bapak Ibu Market Sudah Saya Share Nanti Bapak Ibu Bisa Mendapatkan Mana Dari Ini Nah Macar yang Kita Bahas Ini Ada 4 Google Drive Random Data Raktor Padlet Dan Mending Menter Juga Ini Cukup Untuk Kita 1 jam Sengah Baik Untuk Yang Pertama Saya Tidak Masuk Google Drive Saya Minta Bapak Ibu Semua Untuk Menggantikan Nama Sekolah Panasimasi Di Dalam Chat Yang Terdapat Dalam Spiritual WS Bin Silahkan Diketik Nama Dan Soalnya Pas Apa Itu Ya Oh Ya Dini Share Screen Belum Tampak Yang Tampak Cocok saya akan lihat chatnya dulu ada Bu Siti, Bu Soli dari SD ya Bu Siti dari mana Bu? ya, dari SD Perigi biar saya lihat ada dari... Bu Siti dari SMA 4 pandai gelang nah, tetap alas saya juga Bu Elisabet, ya, ada Bu Ida ya, oke, ada SMP ada dari Madelang, ya layarnya dari Ciputa Tangsa, kembali ini cukup ya, oke, terima kasih Bapak Ibu kita lanjutkan kembali nah ya itu artinya saya meminta Bapak Ibu untuk kontribusi saat karena online collaboration learning itu membutuhkan sebuah kefinansi, ada engagement jangan sampai kita berbicara gitu ya karena pantangannya akan lebih berarti bagian ini dan tetap berkata karena online itu kita sulit untuk melihat apakah dia memperhatikan atau tidak nah begitu saya minta Bapak Ibu kita bersama-sama untuk survei nah nanti kita akan ajak kita akan membuat surveinya silahkan akses ke menti.com silahkan akses ke menti.com kemudian kode aksesnya 16 32 ini kode aksesnya 16 32 saya akan melakukan sebuah survei ini ini tanya Bapak Ibu ini ada survei ya 16 32 silahkan Bapak Ibu masuk ke website menti.com dan melakukan survei ya sudah ada yang mulai menjawab di bawah atau orang apakah pelaksian BCC ini perlu dilanjutkan selama masa Covid-19 atau tidak ada yang menjawab sama perlu perlu tidak bersambah ke perlu sudah ada 30 lagi ada yang minta kode ya 16 32 16 32 Bapak Ibu yang belum tahu kode di menti.com belum sampai 100 saya minta sampai 100 nanti kita masuk ke service survei yang kedua Pak Sofa ini share screennya belum nampak mungkin ketutup sama yang kita coba share screen oke ya ini hasilnya kelihatan Pak Rizal ya nah sekarang kelihatan Pak oke ini hasilnya Bapak Ibu bisa lihat dia akan bergerak secara dinamis sudah ada 87 maka masih menambah lagi ya sudah cukup ada lagi yang mau menjawab tidak ada kita akan lanjut ke nah masih ada ini baru hampir 100 pesertanya ada berapa Pak Rizal sekarang ada 164 164 ya baik sudah cukup kita masuk ke sudah 100 nih ya jadi 64 orang mengatakan perlu 30 sekarang ada 40 orang mengatakan sangat perlu nah nanti kita akan belajar Bapak Ibu saya lanjutkan ke soal kedua nah ini apakah kesulitan dalam program berikan jatah jauh hati lima ini sudah berada yang menjawab silahkan Bapak Ibu menjawab nah jaringan kemudian sinyal ini ada yang menjawab ya apa ini jaringan lagi kuota ya jaringan up down sarana internet apalagi ini ya kebanyakan internet ya ya oke nah ya sudah bisa Bapak Ibu bisa lihat ya ini jawaban dari Bapak Ibu semua seperti ini ya jadi nanti bisa di download hasil selesai kita ya oke cukup ya Bapak Ibu itu selanjutnya saya akan bahas sedikit mengenai kasus yang terjadi di grup yaitu mengenai kelompok nah itu bisa diselesaikan sebenarnya dengan menggunakan aplikasi yang disebut random generator nah nah coba Bapak Ibu akses ke website ini ya random list platform random generator bisa di handphone ya atau bisa di laptop saya akan demokan bagaimana cara menggunakannya sebagai contoh ini adalah siswa yang hadir saya ambil contoh yang lebih tidak ini ada 10 10 siswa kita akan buat tim timnya berapa kita ambil misalkan kita mengambil 4 grup nah siapa anggota dari 4 grup itu kita akan rira nah ini hasil Pak Sofa share screennya nggak nggak tampak nih maaf oh belum iya saya iya diulang lagi dulu nah kemarin ada kesulitan untuk masalah kelompok bagaimana kita mengatur kelompok secara adil nah di internet sudah ada itu namanya random generator kita bisa ambil website ini ini gratis nah caranya adalah dengan mengisi nama-nama kuris disini namanya ada SD Fahiza Fuhida ya nah ini semua saya buat dalam misalkan 2 untuk kita rira 1 ini 2 ini kita acak lagi berarti kita rira lagi nah ini ada kuidah disini jadi grup 1 lagi grup 2 kalau kita rira lagi grup 4 grup 3 yang tadi di 1 ke 5 kuidah tadi di nomor 1 ini karakter nomor 4 itu caranya untuk menggunakan komputer bisa random nah ini juga sama ada banyak cari random ada name picture ada custom list kalau name picture ini kita nah ini contoh ini adalah 4 orang kita akan meminta siapa yang keluar dari sana nah ini nomornya 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 namanya saja ini untuk alisan kira-kira seperti itu ini bisa dibutangkan ya untuk keadilan sosial bagi seluruh bagi seluruh baik kita lanjutkan ke sesi Google Drive nah tadi sudah disampaikan bahwa Google platform itu juga berkomplikasi dengan Google Drive kenapa? karena memang salah satu platform itu Google nah fungsi Google Drive itu adalah untuk membagikan dokumen yang dapat disimpan channel online dan di share kepada orang lain dalam hal ini siswa bisa mengedit berkomentar ya atau hanya bisa melihat saja tanpa berkomentar tanpa mengedit itu cara yang pertama atau bisa juga dibuat mode publik sehingga siapa saja itu bisa melakukan akses ke dalam folder yang kita sudah buat di dalam Google Drive saya akan mendemonstrasikan Google Drive nah ini Google Drive saya Bapak Ibu ya Pak Rizal terlihat ya kelihatan Pak ya ini Google Drive saya nah saran saya ketika Bapak Ibu memiliki sebuah Google Drive tolong agar rapih ada 1 ini 4 biodata 2 3 3 dengan collaboration learning 4 sehingga tidak tercampur tidak acak-acakan fitur dari Google Drive nah cara untuk masuknya dulu ya jadi ini adalah fitur Google kalau ini gambar akun saya ini hanya ada Drive nah nanti akan masuk seperti ini Google Drive secara tanda harusnya memberikan 15GB jadi 15GB ini kalau habis itu jadi masalah nanti Bapak Ibu agak lemot ya nah bagaimana untuk bisa menambah kita harus beli untuk bisa upgrade dan ini bisa dibayar sekarang sudah lebih mudah baik nah Google Drive fungsinya ini untuk menyimpan dokumen kita menggunakan Google dokumen kemudian Google Spreadsheet untuk ganti MS Excel Google Slide untuk PowerPoint dan besok kita akan mempelajari Google Form Google untuk membuat soal yang terfoneksi dengan Google Masro nah Google Siri itu banyak sekali produk-produknya dan semuanya gratis termasuk jika kita ingin membuat website itu bisa dengan menggunakan Google ini yang paling mudah kemudian kita akan praktek ya Bapak Ibu saya mempunyai banyak folder disini nah ada yang gambar orang ada yang tidak yang ada gambar orang ini berarti saya share itu bedanya nah kemudian kenapa saya kasih warna supaya tidak boring Bapak Ibu ya saya ambil contoh membuat folder dulu kita akan menambahkan folder karena terakhir nomor 7 terakhir 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 kita akan buat nah ini tandanya warna seperti ini kita ubah warna di bawah merah ya nah folder ini kita saya masukkan dia kosong nah ini ini bisa sebagai tempat penyimpanan dan sekali lagi jika kita tidak seperti ini banyak kita bisa juga membuat folder yang berbeda misalkan kelas kita buat ya bisa jadi kelas 7 kapan dibuatnya itu bisa terlihat dengan baik kemudian nah ini kelas 7 ini kita bisa lihat propertinya ini banyak sekali bisa dibagikan kemudian bisa di rename ganti nama bisa dirubah warnanya ambil contoh kita berubah kemudian bisa di download dan bisa juga di hapus selanjutnya fitur yang paling banyak digunakan saat ini berbeda adalah untuk berbagi nah cara berbagi itu terdapat dua cara ya apa ibu cara yang pertama adalah kita klik ini klik kanan kemudian ada share atau bagikan kita akan share cara pertama adalah kita mengetikan email satu persatu untuk kita sebagai guru untuk meneliti suatu yang banyak ini akan menyulitkan ini akan mengurus berosok kita akan menggunakan metode yang kedua yaitu public siapapun yang memiliki akses internet nah link yang sama dia akan bisa masuk ke kelas ini hanya kita klik lanjutan disini ini adalah setelan berbagi artinya folder ini kita akan ubah aksesnya bukan hanya saya saya pribadi yang dapat mengakses tapi kita ubah menjadi public nah public ini ini apakah hanya bisa melihat atau merubah kita atur disini ya nah kita simpan dulu ya sudah ya nah ini belum kita mendapatkan linknya untuk mendapatkan link kita mendapatkan link yang dibagikan atau kita bisa lihat di eh di sini nah ini juga tombol ini bisa di klik nah ini adalah linknya ini ini sudah di hal ini ya Bapak Ibu ya sehingga kita bisa membaikan link tersebut nah link tersebut juga akan sangat panjang ya panjangnya panjang ini Bapak Ibu nah link yang ini kita akan mendekkan dengan cara menggunakan fitur gg 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 instagram nah ini Bapak Ibu ini melihat ada gg tersebut link yang panjang tadi kita paste di sini kemudian kita klik paste link kita ganti nah pg g kelas gg kita klik klik ini sudah jadi silahkan Bapak Ibu kalau yang mau coba ya buat folder atas nama sendiri di dalam folder yang tadi sudah saya buat caranya silahkan akses ini ya alamat ini di laptop nah kemudian silahkan membuat nama ya nama dengan membuat folder saya ambil contoh folder ya ini membuat folder misalnya ya silahkan Bapak Ibu dicoba untuk membuat folder Pak Injil saya dimulai iya silahkan silahkan Bapak Ibu ini folder Pak Injil saya diakses per jam bisa Pak ditampilin lagi aja linknya gg.gg tadi ini linknya kelihatannya Bapak Ibu diakses 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 ya belum ada masuk maka jika terjadi kesalahan Bapak Ibu bisa cek lagi baru ada bu juju ya ya itu cara sehingga rambut kita ini bisa membuat penyimpanan sendiri tugas-tugasnya di dalam pemerintah ini menurut teman-temannya yang biasanya membuat gaduh selesai dikatin yang agak kurang kesayangan Sehingga ini cocoknya untuk yang memang sudah tertip Ya, itu Bapak Ibu untuk fitur Google Drive yang sering digunakan Nah, saya balik lagi ke awal Nah, untuk calendar yang kita buat Misalkan saya buat 2 kelas 8 Nah, kalau untuk spesifik satu orang saja Dia hanya bisa boleh melihat Maka saya akan klik kanan Lagikan lagi Nah, disini saya ketik alamatnya Misalkan Ika.gmail.com Ika ini hanya dapat melihat Nah, yaudah Kita pilih yang bawah, hanya dapat melihat Sehingga Ika tidak bisa membuat folder dalam kelas 6 Kita pilih yang bawah Jadi hanya bisa melihat Kita bisa melihat lagi disini Kita kirim Hasilnya, Ika ini akan melihat link di email Ika sendiri Nah, itu cara untuk membagikan cara spesifik Ya, jadi tergantung keperluannya Bapak Ibu Tidak harus public semua Bekalahannya untuk Maka 2 orang saja Juga bisa menggunakan Cara seperti ini Ini kalau kita kirim Maka yang akan memproses Ini jauh dulu Ini akan terkirim ke email Ika Ubah tandanya Ada tanda orang Artinya file ini Dibagikan Dan tidak spesifik Memang apa-apa Itu untuk Cara kita melakukan Caring file Untuk tampilan Google Drive itu bisa banyak Seperti ini Ini model list Model grid Iya Terus itu kunci Google Drive Bapak Ibu Silahkan di nanti Nanti tugasnya saya minta Untuk membuat sebuah Negara di mana folder tersebut Dibuat Cara public Sehingga bisa Disi oleh Orang yang Memang kita Selanjutnya Saya akan Membahas Mengenai Padlet Nah Bapak Ibu Padlet ini adalah Papat tulis digital Dan Cukup berfungsi Untuk Saat ini Di mana Untuk BGJ Kita bisa mengeaktifkan Cara online Juga sudah disampaikan Untuk membuat akun Jadi Memang harus Membuat akun Terlebih dahulu Saya akan Contohkan Bagaimana penggunaan Padlet Untuk Ibu Bisa juga akses Di handphone Bagi yang sudah masuk Untuk akan Mendapatkan Seperti ini Kita Demonstrasikan dulu Ya Bapak Ibu Disini Saya memiliki Lima Padlet Lima Padlet Digital Nah Di pagi Saya sudah buat ini Ini Saya buka Nah Bapak Ibu Ini Sudah Saya Buat Public Artinya Bapak Ibu Bisa menulis Ini Ya Langsung Tanpa Perlu Memberi Ini Bisa Gak Public Caratnya Adalah Double Klik Dimanapun Contoh Saya akan Klik Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Untuk Mengisi Nah Bapak Ibu perlu tahu Linknya Linknya apa Pak Ini harus kita Balik lagi Kita Start Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Akses Dan Menggunakan Link ini Bapak Ijo Bapak Di Akses Ini linknya Sehingga kita bisa Bersama-sama Menuliskan komentar Di dalam wall ini Untuk Melihat hasil Ini saya harus refresh Bapak Ibu Hasilnya seperti apa Tolong kasih nama ya Bapak Ibu ya Nama, kemudian komentarnya apa Silahkan, misalkan Pak Saya akan lebih Pelan Ada Pak Ilham Pak Ilham Dari Sedangkan detik Pak Edi Semuanya menulis Dan tidak ada intervensi dari saya Makin banyak, ini semakin Interaktif Nah ini karena saya menggunakan menu tabel Dia akan turun ke bawah Ada yang bingung Ya, saya siapkan PowerPoint ya Bapak Ibu Jadi, tidak usah Bingung Nanti tidak usah menghubungi saya Jadi, saya Ada yang mengetahkan Terlalu cepat Ya Ya, maaf Bapak Ibu Ini mungkin juga Saya Terlalu cepat Ya, nanti saya akan ulang-ulang Ya Untuk yang padlet Terutama Oke Silahkan Bapak Ibu Kalau mau tanya yang tidak jelas Dimana ini Padat bisa bertanya Dimana yang Kurang cepat Ya, baik untuk Ada yang bertanya ini Ya, ini juga bisa Kita komentari Google Drive Untuk di handphone Memang agak sulit Jadi, baiknya Emang di laptop Bapak Ibu Ya Sudah cukup semua Ya Ada beberapa yang menyatakan Memang Ehm Kalau start Baik Saya akan mengirimkan file Bapak Ibu ya Jadi Caranya Dalam link ini Padlet ini Saya akan double-click Ini Ini bisa juga Kita upload Kita bisa upload Di suatu Ya Apakah file Gambar Juga bisa Ini file Saya akan berikutnya Kalau tutup file Ini ke Ambilannya Ya Jadi Bisa Kita masukkan Gambar Nah Ini gambar Gambar Apa ini Halaman Ini musium Ya Sepuluh musium Ibu ini Di Bantan Nah ini gambarnya Tiba-tiba sih Karena ini berupa Tabel Fitur Fitur Padlet Lebih cocok Untuk Membuat Siswa yang Kurang aktif Ya Sehingga Dia bisa Mengetikan Atau malu Bisa Dia menggunakan Tenggung Sekarang bagaimana cara membuatnya Bapak Ibu saya akan Perangkat Bagaimana cara membuatnya Untuk Padlet Yang pertama adalah Kita masuk dulu Ke Tampilan awalnya Tampilan awal saya Saya punya Banyak Padlet Ya Ini tampilan Kalau saya Tampilan Seperti ini Bapak Ibu Sudah bulan bisa Meninggi Ya Bapak Ibu ya Bisa Tolong Dilihat Di chat Untuk Melihat Bapak Ibu Bapak Ibu Tenggung 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 Bapak Ibu Disini ada Menu Baru Atau Make Padlet Pilih Kita membership Ebode Di sini Kita akan memilih Ah Mana yang mau Kita pilih Ha Orang Canvas Balanya Canvas Jadi kita bisa Akkur Posisi Seti Apa Yang itu Baik Arti Berupa Tiga Volång kalau stream hanya satu kolom nah ini juga bisa menggunakan mode map jadi gambar gambar peta siswa itu nanti bisa berdokumentar di kondisi wilayah tertentu secara spesifik itu bisa kemudian ada timeline kita ambil contoh dulu yang masih terselect selainnya disini kita akan startin padlet nah ini gambarnya sudah my artist padlet ini kita ganti tugas kemudian nama burunya bagus ini sudah kita ganti dan di gambarnya berubung sesuai dengan selera kita kemudian kita next sudah jadi kita ambil contoh jadi cara penulisnya adalah kita klik di area manapun di bawah di sebelah kiri kita ambil disini misalkan ya kan disini tugas saat ini kita bisa geser mau dimana bagaimana mengkombinasikan video dengan padlet jadi kalau sulit kita berikan saja link untuk mengakses videonya disini ini ada enter di url misalkan saya mau ngasih mau ngasih youtube bagaimana caranya nah linknya saja bapak ibu linknya silahkan diletakkan disini supaya tidak berat atau kita juga bisa langsung nah ini upload ada screen ada voice ya ini gambar jadi itu caranya untuk membuat file bagaimana untuk bisa di share atau bisa diakses pada orang lain kita ubah pengaturannya di sebelah kanan ini ada share ada one to file untuk merubah agar bisa ditulis oleh siswa di rumah kita ubah share nah share ini ini yang paling penting yang bapak ibu dilihat di change privacy nya kita ubah menjadi public jangan secret jangan private ya juga kalau saya kasih password saya kasih public dan dia bisa memberit kalau sudah di save setelah di save nanti lagi kemudian link nya link nya mana nah ini copy to click ini kita klik copy podlet url to click link nya sebanyak ini nah pertanyaannya bagaimana cara untuk memperpendek kita gunakan tadi tinggi lagi atau pakai bit li bit bit l y atau bit to itu juga bisa saya paste disini match miglet d jd2 link nya bagaimana ini silahkan di akses ya sehingga bisa digunakan bersama silahkan bapak ibu ini link nya dicoba dicoba untuk menulis silahkan dicoba juga ya nah sudah berhasil ini ada assalamualaikum berarti sudah bisa diakses ini bebas bapak ibu mau disebelah kanan nah ini ada ngabrak digeser sedikit nah saya bisa menggeser ini ini punya siapa yang saya geser ini ya saya ternyata disini sehingga tidak ngabrak dan juga supaya agak meriah boleh kita kasih warna untuk paut mungkin cukup cukup bisa ya ya boleh pantau ya warna ini ada SMA di Kota Serang menyimak dengan kebingungan oke gak apa-apa bu ini baru belajar bapak ini saya jawab ini ini saya jawab tetap mengat yang ini bisa dikomentasi juga ya terima kasih bisa masuk ini bisa diperbesar di expand ya ini untuk fitur padlet masih banyak fiturnya yang penting kita berani mencoba bapak ibu ya berani mencoba tidak usah takut atau menunggu sampai sempurna tidak perlu kita berawal dari tidak bisa menjadi bisa berawal dari yang acak-acakan seperti ini bu tidak bisa ya gak apa-apa pak kenapa punya saya tidak bisa digeser di draft ini saya bisa digeser kalau admin saya karena yang membuat ini bisa digeser nah bapak ibu harusnya bisa menggeser ini nah coba ini ada yang membedakan apa mana ya ya silahkan di explore sendiri ada just update ya jadi Aceh sedang bingung ya ini saya coba kebawah yang bisa geser semua admin apa bingungnya gak bisa geser oh ya berarti ketika awalnya ya awalnya apa awalnya untuk mengetikan dimana ya keren ya apa lagi ada bu Evi dari jilidu ya gunung raya ini terus sampai bawah kalau bisa di chat eh di share di chat ya saya sudah slow motion bapak ibu ya ini ini kalau di aplikasi kenapa tidak masuk kemungkinan belum belum login ya atau kalau harus ke public ini bisa ya terus kebawah ini masih bingung mulai dari mana dulu lebih mudah lebih simple nah itu bapak ibu ya jadi tidak apa-apa kita mulai dari yang yang cacakan tidak apa-apa kita belajar ilmu baru keren nah ya akhirnya juga belajar bapak ibu dari orang lain ini padat sudah aman beberapa yang sudah menang yang belum tahu ya jadi bapak ibu ini fitur-fitur yang bapak ibu bisa belajar ini di bagian share awas ini harus di change previsi dulu ya supaya dia public selama ini tidak dirubah ini tidak bisa pengaturan untuk admin only option copy people and privacy ya oke disini padlet jelas ya bapak ibu ya nah padlet ini pun juga ini ada versi berbayar bapak ibu ya ini versi yang gratis kita menggunakan yang gratis ini ada upgrade nah tapi sejauh ini untuk yang gratis ini sudah cukup membantu untuk PCJ hari ini baik bapak ibu itu untuk padlet tadi di awal ya bapak ibu kita masuk ke mentee mentee apa untuk survei jadi di awal kita sudah survei bapak ibu ya pertanyaannya gimana cara buat survei seperti itu ini juga menarik bapak ibu ya jadi di tengah-tengah anak-anak nanti baru gitu ya kita buat survei ya survei siapakah hari ini yang sedang berpuasa nah itu kita bisa buat disitu baik ini langsung learning by doing bapak ibu ya langsung dipartekan di grup sudah di share untuk lebih dulu mendaftar atau sign up di mentimeter.com silahkan bapak ibu membuka mentimeter.com dan login ada pertanyaan Pak Rizal di chat tidak ada ya baik nah ini tampilan dari mentimeter jadi kita buat hampir seperti powerpoint kita lihat dulu ya tadi yang sudah saya buat BPPJC part ini berpakses saya melalui ibu ya oke ini yang tadi kita sudah lakukan saya ulang sekali bapak ibu bagi yang beneran masuk ke mentimeter berhukum kemudian lagi main persen masuk seperti ini nah punya bapak ibu yang dulu pernah sampai pas lagi kosong kita buat bersama-sama bapak ibu saya penelan ada new presentation dipuat sur p 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 ini menunggu sebentar ya boleh langsung ini seperti powerpoint bapak ibu sudah 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 selesai bapak ibu semua bisa mengikuti ya selanjutnya kita membuat pertanyaan kita pilih tipenya dulu tipe apa yang mau kita buat untuk pertanyaan yang tadi apakah program p jji di bagian PCJ ini perlu kita lanjut atau tidak jadi terdapat pertanyaan tertutup tidak perlu tidak perlu sangat perlu kita buat bisa di multiple jenis kita klik multiple jenis kita buat soalnya disini contoh pertanyaannya ya apakah anda sudah meraja buku hari ini ini bapak ibu ya bapak ibu ya bapak ibu bisa lihat dulu bahwa nanti nanti protekan pun tidak apa-apa ya jadi boleh tergantung kerjakan bapak ibu ya kalau mau protek nanti saja juga tidak apa-apa kegiatannya di rekam ya kakak ibu ya iya pak iya nanti bisa di lihat di youtube ya youtube nya iji tangsel ya pak ijal ya iya nanti di share juga di google classroom jadi boleh bapak ibu menyimak saja tetapi jangan lupa kita harus take action nanti lupa bapak ibu ilmu cara-caranya karena ini ilmu praktis kita lanjutkan ya apakah anda sudah membaca buku hari ini opsi pertama sudah opsi yang kedua belum opsi yang ketiga cuma wacana opsi yang ketiga bukunya tidak ada misalnya bukunya tidak ada misalnya oke ini sudah kita buat satu ini bentuk grafiknya bar nah kita akan berubah jadi bentuknya menimbulkan pi gunat gunat ini pun juga boleh kita ambil kita ambil yang ini bentuknya persentase sudah rang sudah berubah bentuknya sudah ada legend sudah belum bukunya selanjutnya kita buat satu lagi yang tadi bapak ibu jawab dengan mengetik gitu ya bukan kita memilih tapi kita mengetik jawaban tadi internetnya kuotanya gitu ya apa kendala dalam pgc kali ini caranya pada mana kita tambahkan slide ada di setelah kiri atas add slide kita tambahkan kita mutu slide ke dua kemudian kita pilih pertanyaannya hanya ada yang word count open kita pilih yang open pertanyaan terbuka bukan terbentuk apa kita kita buat kesulitan tanda dalam membaca ini contoh pertanyaannya seperti ini kita pake flow grid boleh jadi flow grid seperti ini per kolom one by one atau per satu yang untuk atau speech bubble bagi lo yang flow grid ya oke sampai sini sudah saya ambil sama gue ya kalau sudah selanjutnya kita share selanjutnya selanjutnya apa go to www.menti.com and use the code ya 771353 nah jadi sudah bisa langsung diakses tidak perlu membuat settingan public seperti google drive atau file nah ketika kita mencoba ini sekarang saat ini itu belum bisa kenapa karena saya sebagai pembuat soal belum melakukan aksi present presentationnya belum kita lakukan ini akan saya klik bapak ibu coba kita mendemonstrasikan dan akan melihat hasilnya seperti apa siap ya bapak ibu ya siap semua nah baik saya yakin bapak ibu siap ingat ini dikatat 371353 kita masuk ke menti.com saya juga akan masuk ke menti.com ya ini saya present dari sekarang ya bapak ibu ya nah sudah mulai juga ternyata ada yang memulai ya jadi mulai ya mulai malas waktu sering tidak waktu lagi kuasa ya tidak sulitan tidak tidak sulit ya baik apa lagi sulit memulai siapa lagi yang mau membaca bikin mengantuk sering tidak ada waktu nah perhatikan bapak ibu jika banyak yang menjawab ya di sebelah kanan ini akan kelihatan berapa orang yang sudah menjawab 22 kemudian dia akan scroll ke atas pelan-pelan mager malas pak buat kau dong pengen lihat jadinya gimana ayo banyak banyak yang mungkin ujung-ujung aja dibaca ya tebalnya buku membaca bikin lantuk ya mantalah ya ini komentar dari bapak ibu ya semoga bisa dibaca ya oleh penjabat kita sehingga bisa menjadi solitif baik nah kita coba ya untuk work all mata minus kurang pariatif kurut dan gambar harus mengumpulkan minat dan sebagainya ya terima kasih bapak ibu ya ini hasil bapak ibu kebacaranya ini ya apakah anda sudah membaca buku hari ini ini belum ada yang menjawab baru ada satu silahkan bapak ibu menjawab untuk yang survei grafik ya baru tiga sudah sudah semua nih baru ada dua orang yang belum langsung dia berubah bukunya tidak iya apa-apa ini hanya uji coba ya bapak ibu kita bisa lihat berapa orang yang sudah berjawab betul ya bapak ibu caranya menggunakan menti.com jadi kalau kita ingin mengakses itu ke mentimeter kita membuat soal ya membuat soal surveinya tetapi bagi para responden itu ke menti.com jadi terpisah bapak ibu jangan bingung dan kodenya ini tidak bisa dirubah ya setiap kita buat dia akan siapa saja yang menjawab oke ada pertanyaan tadi apakah kita bisa mengetahui siapa yang bisa menjawab kalau yang mode gratis ini sepertinya dibatasi Pak dibatasi untuk berfiturnya ya nanti kita akan lihat warning kalau kita harus upgrade ke berbanyak ini sudah cukup ya bapak ibu bisa membuat seperti ini untuk survei kepada murid-murid yang ada di rumah kita nah ini juga bisa di kurangkan di handphone selanjutnya kita lihat lagi fitur-fitur dari mentimeter ya ini cara-caranya ya ini kalau yang tadi lihat ya ini ada set ini sudah di set ini konfigur ini ada konfigurasinya bapak ibu ini kurang apa kurang banyak digunakan oleh saya nah oke ada dua dua pertanyaan yang tadi ini hasil yang awal ya bapak ibu ya tadi saya sudah tidak mau buat klub-klub ini ada download result ya tidak bisa download hasilnya kalau kita modul kita harus upgrade itu berbeda bedanya yang gratis dan yang berbayar untuk yang berbayar dia akan memberikan fitur upgrade dan akan memberikan sampel daripada hasil surveinya kemudian apalagi tadi kan kita buat dua ya bapak ibu kita buat dua sekarang kalau kita tambahkan slide lagi apa yang terjadi nah ini sudah maksimal upgrade for unlimited views of men jadi slide ketiga sudah tidak bisa satu kode itu hanya untuk dua pertanyaan ya jadi bagaimana solusinya solusinya adalah kita buat presentasi lagi kita buat presentasi lagi bapak ibu jadi kalau mau punya enam berarti tiga survei karena kita menggunakan versi gratis tiga survei berarti tiga kode yang berbeda beda gitu bapak ibu ya salah satu alternatif pembelajaran agar kita tidak jenuh menggunakannya itu-itu lagi ya jadi belajar itu harus menyenangkan bapak ibu harus bisa ada engagement dengan siswa kita di rumah ya baik tadi kita ada pertanyaan yang ingin mencoba bagaimana apa yang keluar 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 nah coba kita tebak saja nah ini saya delete ya saya delete cara satu bisa bisa nambah harusnya hapus semua itu gak salah kita tambah saja ini ya yang ini ya kita pilih yang keluar kita pilih dulu kita masukkan pertama misalkan masraf selanjutnya 4 6 6 6 6 6 6 6 ini ya ini ini kode kembali di menti.com masuk ke menti.com nah PJOK ya kan matematika ya biologi biologi IPA akuntansi ya nah ini hasilnya bapak ibu ya untuk IPA yang work cloud ya sudah banyak bapak ibu ya 55 orang yang sudah menjawab nah kemungkinan besar yang matematika ini yang paling banyak sepatutnya ya ya gitu terus ya akan bertambah jadi text-textnya itu akan random sehingga menjadi kumpulan kata-kata gitu ya silakan bapak ibu yang mau bertanya Pak Riga kalau disampaikan saya untuk pertanyaan dibantu bu ikon nanti oh ya beberapa sudah yang bertanya untuk masukkan kode kementi meter tadi saya sudah sampaikan ya jadi kementi dot com ya kemudian bu numpia yang dimunculkan di pooling masih satu persatu soal oh tadi saya sudah sampaikan dua dua soal kalau mau lebih harus upgrade gitu ya kalau yang berbayar berapa sepertinya artimitik kemudian kode men tetap tetapi sepertinya akan ada batasan waktu bu dua hari kalau tidak salah dua hari kekurangannya kekurangannya cuma satu bapak ibu kita tidak cepat action karena ini tutorialnya tidak ada dalam bahasa indonesia bapak ibu jadi harus trial and error kekurangannya kita jangan lihat kekurangannya bapak ibu kita tidak usah bayar kalau memang kita sudah cukup dengan dua soal saja ya ya sepertinya matematiknya paling-paling banyak diri kalau saya lagi lihat di sini ya atau bapak ibu kalau kurang puas bisa testing nanti dengan grupnya ya dengan kelompoknya guru tahu persentase ada banyak isu yang suka workload gimana pak saya lagi report dari menti ini itu harus download soal ibu nah gitu ya harus mendownload kita tidak bisa ini karena menggunakan versi yang gratis tuh ya ada lagi yang belum dijawab silahkan di kopi ulang tidak masalah nah untuk berbayar berapa speed tadi oke udah jawab ya untuk berbayar tadi sudah sudah dilihat ya nah sekarang kita dikit lagi ini ya untuk update ya ini biayanya bapak ibu 9 dolar per bulan kita berbual ya per bulan ini unlimited equation import presentation import to excel itu untuk dari mana baik ada pertanyaan dari mana ini jadi harus dua aplikasi padlet dan menti bu bukan menit ya benar bu jadi harus menggunakan jadi awalnya ini kita masuk ke mentimeter dot com dulu ya ini kita masuk ke sini dulu nanti ke menti lot com ya otomatis ya otomatis jadi ketika saya sudah buat misalkan tadi ini bisa tanya langsung nanti saya coba jawab yang dari chat ya nah ini kodenya otomatis jadi menti ini juga sudah ada dan juga bisa diset ke menti jadi kalau yang free tidak bisa undur hasilnya ya ini tidak bisa diundur nah untuk survey yang bapak ibu mau lakukan secara serius ini bisa menggunakan google form di google form itu akan gratis itu bisa dan akan dijelaskan di sesi yang ketiga ya baik positif ilmu baru bagi saya ya ya yang ya ya dari saya salah mohon bimbingan yang pelan-pelan ya dari ya baik ini ini ada beberapa pertanyaan juga terima kasih atas penyeparan yang disampaikan oleh mas bapak pasti ya bapak ibu guru semua penasaran karena ini ada yang baru ada juga yang sudah terbiasa tapi memang terus dicoba-coba dan terus dicoba sebalik kita seorang guru di mana guru telah menerak di SD maupun SMP bahkan SMA sahabat sahabati dan juga Dewan Guru semuanya yang ada di sentara perlu saya sampaikan sedikit ya pasopah bahwa di ini terini terhadir juga tentang bagaimana cara-cara untuk bisa gabung mungkin bisa langsung nanti ditanyakan dengan Pak Riza juga bisa juga dengan Pak langsung atau juga beberapa teman-teman tinggi lainnya karena kita selalu guru harus banyak inovasi dan juga apa ya sesuatu yang mungkin belum kita ketahui menjadi tahu karena kita juga harus akan terus dan disini juga ada IGTK ataupun SD dimana kumpulan-kumpulan guru ya guru TK dan juga guru SD itu sudah ada dalam langsung ini yang disampaikan disampaikan di IG ini tidak hanya dari SMA tapi SMP SD dan juga TK semuanya ada wadahnya untuk kegiatan setiap kali ada event-event yang berkaitan dengan masing-masing jalan seperti itu mungkin sedikit saya akan nampaikan pertanyaan dari seluruh semua yang ditanyakan saya akan buka di sini Pak Sofa mungkin bisa dibuka dari PJJ yang tadi ya Pak PJJ yang tadi ya Pak bersama dua mungkin tonnya agak lebih dikeraskan oke terima kasih ada lagi nih dari kayaknya kenal Nisiwi Caturhandayani Assalamualaikum Nisiwi Caturhandayani ya mudah-mudahan ya dari SC ini bisa di-record nggak disampaikan ya ada lagi nah ini Pak ini saya nggak bisa masuk Padlet nanti Ibu Siri akan jelaskan lagi ya ini tadi saya lihat bentar Pak saya saya udah masukin semua nih apabila saya memberikan video streaming saya kenal Padlet itu dari Ibu Dewinda Febrianti ya silahkan Pak itu dulu oke saya pribadi tidak banyak melakukan ekspor video di Padlet ya jadi saran saya adalah video itu yang bagus kita letakkan saja bagi Budi untuk bisa diakses oleh siswa ya untuk streaming di Padlet itu tidak bisa gitu tidak bisa dia hanya cukup statis ya kita lihat fiturnya gitu kita double klik nah ini gambar ini bisa merecord your screen jadi kita bisa melakukan recording ini ini juga bisa film kita membuat video namun kurang pas sepertinya kalau untuk di pipeline itu jadi bisa dilihat dari fitur-fitur yang ada disini ini bisa upload file saya belum coba ini itu mungkin jawaban dari saya ada lagi Bu ada Pak dari Bu Nende ini survei yang kita buat di Menti Dostone tadi berapa lama waktunya untuk bisa diakses apakah hanya dalam waktu yang disampaikan tadi 2 hari atau bisa dalam waktu 1 minggu untuk pengajaran untuk versi yang gratis malam saya cek lagi itu 2 hari 2 hari kalau di atas 3 hari selesai sudah file tidak bisa diakses tapi Bapak Ibu bisa coba sendiri karena ini harus aku liakin Bapak Ibu itu sudah kasih kode tidak bisa diakses jangan sampai jadi kalau mau bayar tidak boleh ya sekarang dolar hampir 14.000 14.000 dikali 9 nah itu mudah-mudahan jelas mudah-mudahan pada lagi ya Pak ini dari Ibu Sylvia Yanti import hasil kalau Excel kan berbayar kalau PDF sepertinya apakah hasil resultnya sama dengan Excel atau beda ya Pak yang di-20 meter oh yang di-20 meter itu sama hasilnya pasti sama karena tidak mungkin diubah datanya informatnya saja ya jadi untuk yang survei tidak hanya mentimeter Bapak Ibu bisa pakai super mandi bisa menggunakan Google Form ya juga ada aplikasi di e-learning yang lain yang juga memberikan fitur pooling ya jadi kalau kita mau serius untuk penelitian PTK gitu ya gunakan Google Form Google Form nya nanti bisa di-share kalau untuk yang mentimeter ini cocoknya untuk yang real time gitu ya 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 silahkan dari Ibu Nelika Tika Wati bagus sekali padat ini Pak apakah ini membutuhkan kuota lebih banyak untuk memanfaatkan ikon atau video nah oke jelas tidak lebih banyak dibandingkan menggunakan ikon jadi kalau WebEx yang kita gunakan ini cukup menggunakan paket data yang cukup ya kalau padat enggak kabarnya bu ini sangat hemat dan padat ini enggak akan hilang ya saya tahunnya sekitar mungkin 7 tahun yang lalu ya Bapak Ibu sampai sekarang masih ada tidak hilang jadi bisa tersimpan dengan baik dan hasilnya ini kita bisa share Bapak Ibu ya ini ini kita bisa share di sini ini kita bisa save ke dalam PDF Bapak Ibu gitu jadi gak usah di print screen di save image di save PDF ya itu bisa gitu itu fitur padlet ya itu Bu Silahkan oke mungkin saya sendiri Pak tanya ya pertama padet ini tadi tidak hilang bisa gak sih untuk kegiatan mungkin anak yang usia SMA ini dibuat kayak semacam kreativitas mereka membuat apa dan bisa dituliskan menilai padet ini ya jadi padet ini cukup intuitif ya jadi salah satu fitur yang saya belum coba ya Bapak Ibu tapi cukup bagusnya untuk yang PAUD atau yang pendidikan SDA itu voice jadi jadi siswa gak usah mengetik coba bernyanyi misalkan ya coba nyanyi masing-masing nah itu bisa di voice pakai handphone gitu jadi tapi memang apa kita bisa bersama-sama ini voice-nya gitu ya jadi bisa saja nah ini tergantung kreativitas yang membatasi kita itu hanya kreativitas jadi silahkan berkreativitas mungkin dengan cara voice ya penugasannya gitu ya atau dengan cara seperti ini misalkan Bapak Ibu membuat memiliki lima kata berikut lima kata misalkan permen pohon sekolah istirahat bunga rangkai kata tersebut lalu submit di dalam padlet dalam waktu 10 menit nah sehingga mereka akan lebih apa lebih cepat langsung menetik gitu atau menggunakan voice jadi kita memancing mereka untuk bisa online collaboration learning jadi sebetulan misalnya saya mau memberikan tugas seperti itu tentang film pendek film pendek bisa lewat ini ya Pak padlet ini dengan menggunakan dan share alamat HTTP yang kita akan kasih kepada murid-murid itu ya kalau untuk share bisa bisa di padlet tapi kalau pertanyaannya spesifik Pak bagaimana cara buat videonya membuat videonya Bapak Ibu memang konten bahan ajar berbasis video ini belum banyak dikuasai ya nanti mungkin bisa saya fasilitasi lagi di waktu yang berbeda tapi memang harus agak serius gitu ya jadi Bapak Ibu dengan handphone yang ada sekarang ya yang ada sekarang Bapak Ibu itu sudah bisa membuat bahan ajar yang bagus yang free bahkan sampai dubbing Bapak Ibu jadi di dubbing kita ambil videonya kita rekam kita gabung kita masukkan suara kita kita berikan latar musik ya itu kita bisa buat secara gratis Bapak Ibu tidak usah membeli kamera pakai handphone juga bisa nah ini dibutuhkan waktu sekitar 2 x 4 jam untuk training gitu ya apakah secara online bisa melalui PJJ ini bisa saja bisa kalau untuk membuat video ya Bapak Ibu ya buat video gimana caranya gitu ya itu bisa ada aplikasinya di Android kita bisa berlatih sehingga kita bisa memperkaya bahan ajar kita kepada siswa dan siswa bisa mengulang-ulang materi kita untuk perekaman video di luar ya Bapak Ibu ya di luar dari komputer karena kalau Bapak Ibu mau rekam PowerPoint itu sudah banyak sepertinya yang bisa lalu bagaimana kalau kita mau merekam situasi lapangan atau yang guru olahraga ingin mempraktekan praktek senam nah kemudian diikuti oleh murid-muridnya itu juga bisa sebenarnya sekarang sekarang sudah oke oke Bapak Ibu terima kasih pertanyaan belum kita akan tutup ya sabar-sabar semuanya apakah kalau membuat survei dua slide pertanyaan dua pertanyaan itu akan muncul keduanya kan satu dan yang terakhir mohon untuk Bapak Ibu semua nanti bisa dilanjutkan lagi secara offline tadi untuk padat bisa untuk S1 berarti butuh glaborasi dengan kromkuan iya oke untuk mintimeter ya itu memang dua slide itu akan muncul bersamaan seserah kita mau mulai yang mana selama kita tidak memberikan kode mereka tidak akan menjawab gitu jadi fungsinya itu dikode dua slide itu akan tampil dengan kode yang sama kodenya sama jadi ketika nanti di play ini saya coba nah ini ada present ya kita mulai di slide satu dulu kemudian di present kalau sudah nanti ini ada tombol panah kanan untuk soal berikutnya gitu ini juga bisa back nah gitu sekali lagi hasil ini ini bisa bentuknya presentase Bapak Ibu tapi konfigurasinya yang belum saya cek ini ada tipe nah tipe-tipenya ini sangat banyak sekali ada point ada grid ada formulir ini juga bisa untuk quiz quiz competition untuk quiz yang lebih variatif besok akan ada quiz ya nah quiz jadi Bapak Ibu mungkin tahu ada berapa guru yang menggunakan quiz bisa kita akan belajar quiz nah ini nomor 2 saya buat konsol ini kita bisa buat model-model yang berbeda gambar heading quiz competition ini bisa kita buat ini kita belum praktekan ini yang satu yang terakhir itu Pak gimana Pak pertanyaannya apa ya tadi kalau di SD yang mana satu apakah butuh koordinasi dengan orang tua oh ya menurut saya butuh ya butuh Bapak Ibu tetap itu harus didampingi oleh orang tua supaya terjadi kolaborasi juga sehingga orang tua juga bisa mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh anaknya jadi padlet ini kan biasanya mereka mengetik sesuatu voice sesuatu nanti salah klik itu juga bisa bahaya fatal kalau menggunakan handphone yang layar yang kecil mungkin agak susah jadi padlet itu cocoknya memang yang menggunakan tablet tablet atau laptop layar sentuh itu cocok sekali gitu ya gitu terima kasih banyak Pak dan mungkin ini adalah sesi yang terakhir tadi yang pertanyaan yang kolaborasi antara orang tua ya kelas satu pada intinya kesempatan yang menjelang sore ini kita semuanya mendapatkan banyak sekali ilmu yang diberikan oleh Pak Sofa dan nanti kata Pak Sofa itu adalah action boleh nanti setelah buka puasa ibu bapak semuanya bisa action di buku-buku lagi dan bisa tanya-tanya di di grup yang pdc mungkin akan saya kembalikan dan sebelum saya kembalikan kepada Pak Rizal sama-sama kita tutup acara sesi ini dengan baca doa saya saya baik-baik mohon undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi 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 terima kasih terima kasih Faiko Pak Sofa ya pasti untuk Bapak Ibu yang lain pasti akan masih banyak yang perlu dipertanyakan dan nanti memang akan kembali ke grup masing-masing ya Bapak Ibu ya nah disini masih bergabung dengan kita tadi sudah sampai mencapai 210 orang lah gitu 210 orang sampai tadi yang masih ada disini nah tadi sudah sudah ditaruh diposting di Google Classroom masing-masing kelas A kelas B dan kelas C untuk tugas kedua dari sesi VCon yang kedua ini ya ada dua dua tugas ya dua pertanyaan yang nanti akan ada tagihannya hampir sama dengan tugas pertama yaitu screenshot yang nanti Bapak Ibu lampirkan di Google Classroom masing-masing ya dan nanti dikupulkannya juga melalui Google Classroom seperti yang tugas pertama ya jadi sudah mendapatkan dua tugas Bapak Ibu tinggal sesi ketiga ya nanti di hari Rabu tanggal 6 Mei jam 1 sampai jam 4 nanti sesi ketiga diisi oleh dua materi ya dua materi ada Pak Abdurrovik dan saya nanti di sesi berikutnya jadi langsung nanti ya langsung di hari Rabu 6 Mei jam 1 oke mungkin itu saja untuk sesi Vicon kedua kali ini mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu dan ini juga menjadi salah satu alternatif desain PJJ untuk Bapak Ibu bisa menggunakannya baik terima kasih dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum